Hai guys, sakit hati dan sakit gigi itu sama-sama berawal dari yang manis. Are you stupid or something? Nah, makanya hati-hati ya guys. Mendingan kalian mainkan aja game yang akan gue bagikan kali ini, oke? Game-nya yaitu Top 7 Game Offline Terbaru Bulan Januari 2022 Versi Top Game ID. Game terbaru merupakan game yang asik untuk dimainkan. Karena game yang dibagikan adalah game-game yang baru dirilis. Sehingga sangat cocok untuk kalian yang ingin memainkan game untuk mendapatkan suasana yang berbeda. Nah, biar gak penasaran, mendingan kalian simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya guys. Let's go! Mont K jodoh emang gak kemana, tapi saingan dimana-mana. Hmm, yang jomblo gimana nih ya? Udahlah, mendingan kalian mainkan aja game on catch karena game ini adalah game eksperimental yang diturunkan dari shader di engine Unity. Game ini dirancang untuk mengeksplorasi antara hubungan visual dari game dan gameplay. Disini juga menganut gaya seni sederhana dan datar dengan warna-warna cerah. Oh iya, gaya seni dipilih biasanya untuk menonjolkan gameplay untuk menemukan bagian yang cocok dari antara adegan. Serta menggabungkan dua aspek seperti gameplay, estetika visual, mulus, dan indah. Tujuan dari Mont Cage yaitu untuk menawarkan kalian pengalaman yang tak terlupakan di dunia yang terperangkap dalam kubus. Di dalam game ini juga ada banyak momen ajaib. Dan di game ini juga gue jamin kalian akan terpesona dan takcuk. Apalagi gamenya bisa kalian mainkan secara offline tanpa perlu menggunakan koneksi internet yang kalian miliki. So, kalian siap untuk memainkan gamenya? Game of Visi Merupakan permainan yang akan memberi tahu kalian mengapa mempelajari topik itu penting dengan contoh-contoh praktis. Nah, game ini akan merangsang pembelajaran aktif dengan eksplorasi tanan pertama oleh pelajar daripada model pengajaran pasif tradisional. Di dalam gamenya juga tersedia urutan peristiwa, di mana dalam perlajaran akan mudah diuingat. Saat kalian mulai permainannya, skor permainan akan ditampilkan di papan peringkat untuk menciptakan persaingan yang sehat antara rekan-rekan. Skor tinggi akan diberikan jika seseorang menyelesaikan lebih awal. Oh ya, tes atau ujian akan dibangun setelah level selesai, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kalian bisa menjawab pertanyaan. Wah, gamenya sangat cocok untuk menguji pengetahuan anak-anak ya, guys. Nah, tunggu apa lagi? Yuk mainkan gamenya sekarang juga, oke? Fakotri Motorku jelek sejuta cerita. Motormu bagus sejuta per bulan. Haduh, menjanjokan kali kan, guys? Nah, game Pakotri merupakan game yang mudah dan adiktif, di mana dalam gamenya menyediakan jumlah level dan mobil yang gila untuk dibuka, dengan mempertahankan gameplay yang sederhana. Oh ya, saat mulai memainkan gamenya, kalian harus melarikan diri dari polisi di level yang belum pernah kalian lihat. Nah, dalam gamenya tersedia lebih dari 30 level dan mobil yang bisa dibuka, serta kalian dapat berkendara cepat di level balap dan tantang boss yang keras. Kontrol dari game ini cukup sederhana, di mana kalian hanya tinggal tekan dan tahan layar, sentuh ke sisi kiri dan kanan untuk mengemudikan mobil, serta tahan kedua tempol untuk slide atau rem tangan. Oh ya, game ini memiliki size yang cukup ringan, apalagi gamenya bisa kalian mainkan secara offline sehingga kalian tidak perlu kebingungan dengan koneksi internet yang kalian miliki. The Realm Merupakan game skateboard indie dan dikembangkan oleh Hyper Fairy Die. Developer ini merilis The Realm di platform PC pada bulan Agustus kemarin. Dan setelah 3 bulan rilis, game The Realm ini mendapatkan banyak pujian dari para kritikus game. Oh ya, game ini memang sangat keren, karena kontrol permainannya yang di atas rata-rata. Sehingga kalian bisa melakukan beberapa trik bagus hanya dengan jertikan jari kalian. Nah, karena banyak review positif terhadap game ini di platform PC, Hyper Pradis memutuskan untuk melebarkan pasarannya ke platform mobile. Terhitung hari ini, mereka telah merilis secara resmi di Android, dan kalian dapat mencoba secara gratis untuk pertama kali memainkannya. Kalian juga dapat melakukan pump sebelum atau sesudah transisi untuk mendapatkan momen agar bisa melakukan trik di udara. Momentum inilah yang sangat sulit untuk didapatkan. Maka, kalian harus berlatih agar mendapatkan momen ini dengan trik yang sempurna. Jika timmingnya terpleset, maka karakter kalian akan tersungkur di lantai dan gagal. So, kalian siap untuk memainkan gamenya? Pure Sniper Mantan itu ibarat gajian. Biasa numpang hidup doang di kehidupan kita. Hmm, menjadikan kali kan guys? Motherfucker What the fuck? Yaudah deh, mendingan kalian hiburan dulu dengan memainkan game ini oke? Pure Sniper adalah game menembak seru dan realistis. Dimana dalam gamenya terdapat mode kampanye masif yang dapat dimainkan secara offline. Dan mode pertarungan PVV multi pemain waktu nyata. Oh iya, persenjatai diri kalian dengan senapan sniper, senapan mesin, senapan, dan pistol yang kuat. Untuk menyelesaikan misi modern jauh di dalam wilayah musuh. Game ini memiliki desain dan suara 3D yang mendebarkan. Apalagi dengan grafiknya yang menakjubkan, serta dengan bidikan yang akan membuat jantung kalian berdebar sangat kencang. Saat kalian mulai memainkan gamenya, kalian akan menghadapi berbagai jenis musuh yang berbeda. Dimana setiap jenis memiliki kekuatan dan tujuan pertempurannya sendiri. Yang perlu kalian perhitungkan saat menghadapi mereka di medan perang, oke? Next game, Truck Simulator. Adalah game mobile untuk pengemudi berpengalaman yang tidak takut dengan hal sulit. Dimana dalam gamenya memiliki misi menawan dan mendebarkan. Level terberat dan sulit, serta berbagai lokasi. Oh iya, kelola bisnis kalian sendiri ekstrak atau jualan sumber daya atau hanya mengangkut kargo yang bernilai tinggi. Game ini memiliki grafik keren serta fisika yang cukup realistis yang sudah menanti kalian di dalam gamenya. Kalian dapat kendari SUV, minivan, atau truk besar 8x8. Uji keterampilan dan kemampuan kalian untuk mengembudikan semua kelas kendaraan. Nah, game ini memiliki size yang cukup ringan, yakni hanya 141MB saja. Apalagi gamenya bisa kalian mainkan secara offline, sehingga kalian bisa memainkannya dimana saja dan kapan saja. Oke? Polisim 2022 Guys, persahabatan itu bagai kepompong. Kadang kepo, kadang rempong. Nah, biar gak kayak gitu, mendingan ngurangin lumpur. Dan mainkan aja game yang satu ini aja deh ya. Polisim 2022 merupakan game simulator polisi yang realistis. Dimana saat kalian mulai memainkan gamenya, kalian akan menjadi patroli jalanan dan jadilah polisi terbaik di dalam game Polisim 2022 yang spektakuler ini. Game ini menawarkan beberapa kota-kota besar untuk dijelajahi beberapa jenis musik, peningkatan, kendaraan, dan petugas yang tak terhitung jumlahnya. Kalian akan berkeliling di peta dunia terbuka atau keluar dari mobil. Oh ya, kendalikan petugas kalian dan bersenang-senanglah di game ini. Pilih mobil favorit kalian dan selesaikan misi atau bebas berkeliaran di kota besar. Kalian juga akan memiliki banyak pilihan kendaraan untuk dipilih. Mulai dari mobil biasa, mobil pelisi krasik, hingga mobil supercar, dan hypercar yang lebih eksotis. Kalian bahkan dapat mengendarai beberapa mobil truk swat besar. So, kalian tertarik untuk memainkan gamenya? Yap guys, itu tadi top 7 game offline terbaru bulan Januari 2022 yang bisa gue bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini. Ya sudah, seperti biasa buat kalian yang menyukai videonya, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game-game keren berikutnya di channel Top Game ID. Mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan, terima kasih, salam gamers, hiyaa! Sub indo by broth3rmax